Pagi, silakan kameranya dinyalakan sehingga kita bisa segera mulai perkulihan. Terima kasih. Bagi yang mengalami koneksinya agak berat, mungkin kalau pakai latar belakang itu bisa dinonaktifkan saja latar belakangnya karena itu menambah beban cukup berat. Jadi kalau sinyal Anda tidak tahu bagus, langkah pertama sebelum mematikan kamera adalah menghilangkan background. Karena itu cukup berat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita membahas topik kita hari ini, yaitu monitor dan error, yang saya kira melihat situasi ataupun berita-berita belakangan ini Anda bisa melihat contohnya di media masa. Tapi nanti kita bahas itu nanti, kita akan mulai seperti biasa dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, silakan mulai dari, seperti biasa ya, kita mulai hari ini dari kelompok lima, yaitu Agustin Ertanto, Denny Febbianti, Monica Yosefina, dan Florencia Ladriska. Silakan. Oke, baik Pak. Saya izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Oke, baik. Jadi, kelompok kami membuat diagram konteks dan flowchart dari masing-masing UMKM dan memiliki beberapa perbedaan. Tapi untuk UMKM eat sambal, lalu thrifting, dan ayam ingkung mantap itu tidak memiliki, untuk diagram konteksnya sama. Tapi untuk yang, untuk yang PMP Mbok Nio ini, pada diagram konteks itu ada tambahan driver gojek, karena memang untuk sistem penjualan ini, driver gojek juga menjadi salah satu peran penting dalam penjualan PMP Mbok Nio ini. Sehingga kami juga memiliki kesimpulan, kesimpulan akhir dari 4 UMKM kami ini, bahwa diagram konteks 4 UMKM ini jika disimpulkan, ada pelanggan memberikan data pemelesanan ke sistem penjualan, dan dari sistem penjualan memberikan konfirmasi pembayaran untuk pelanggan, dan lalu dari sistem penjualan, ada konfirmasi data dan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik UMKM. Dan untuk sistem penjualannya seperti ini, sama juga, karena semuanya sistem penjualannya hampir sama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, coba dilihat yang tadi, yang pakai gojek tadi, Nio apa tadi? Oh iya, PMP Mbok. Ya. Oke. Konteks diagramnya saja. Ini Pak. Nah, oke baik. Nah, begini ya. Dalam konteks diagram, itu yang digambarkan adalah satu, hanya sistem apa yang akan digambarkan. Jadi ini sudah betul. Itu seharusnya lingkarannya itu bukan pemilik UMKM, tetapi sistem penjualan PMP Mbok Nio. Ya. Perkara sistem penjualannya itu pakai GoFood, atau pakai Shopee Food, atau pakai GrabFood, itu tidak relevan. Ya. Itu sistem penjualan. Jadi bukan pemilik. Ya, itu pertama. Dua, di dalam konteks diagram, itu yang terlibat juga adalah pihak eksternal. Nah, ini benar nih. Sudah ada konsumen dan driver ngecek. Sudah betul. Ya. Yang terlibat di dalam sistem. Eh, sorry. Terlibat, ya terlibat di dalam sistem ini, dan berinteraksi dengan sistem yang sedang kita gambarkan konteksnya. Ini juga sudah betul. Nah, interaksi antara sistem dengan pihak eksternal itu hanya berupa mengirim dan menerima data. Jadi sistem menerima data dari pihak eksternal, sistem juga mengirimkan data ke pihak eksternal. Jadi, ini sudah betul ya, menerima data dari pihak eksternal, mengirimkan data ke pihak. Nah, yang ini itu yang bermasalah. Mungkin betul, ya, driver gojeknya bisa langsung komunikasi dengan konsumen lewat PA. Tetapi, kalau Anda lihat aturan di dalam GoFood atau Gojek, itu mereka dilarang berkomunikasi langsung dengan konsumen sebetulnya. Bahkan ketika menelpon pun pakai aplikasi itu, nomor telepon yang muncul itu adalah nomor teleponnya si Gojek. Ya, bukan driver-nya. Jadi, nanti semuanya lewat sistem ini, sistem penjualan. Dan di dalam DFD pun, ini juga tidak boleh seperti ini digambarkan di dalam konteks. Kenapa? Yang kita bahas itu adalah yang ini saja. Perkara ini dan para pihak eksternal saling berkomunikasi, ya, mungkin terjadi. Ya, bisa terjadi. Tetapi, itu bukan semesta pembicaraan. Itu tidak menjadi perhatian. Kita tidak akan menggambarkan itu, kita tidak akan melihat itu, kita tidak akan peduli terhadap itu. Yang kita pedulikan adalah apa? Interaksi pihak eksternal dengan sistem. Interaksi antar pihak eksternal itu di luar. Jadi, tidak perlu digambarkan. Betul ya? Kelompok lima. Dan juga yang lain tentunya. Baik, Pak. Terima kasih masukannya. Oke, berikutnya. Kelompok satu. Monika Natasya, Maria Vanya, Elisabeth Janan, dan Miken Stiorini. Silahkan. 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 Ganren. Silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah, sudah Baik, saya akan mempresentasikan untuk kelompok satu tentang diagram konteks dan juga flowchart Yang pertama ada diagram konteks dari UMKM Sajodosnek Yang juga UMKM Tech Label dan yang lainnya itu kurang lebih sama Namun untuk UMKM Tech Label dan juga UMKM Jogja's T-shirt Kita juga membuat GFD untuk level nolnya Oke, bentar-bentar, level nolnya coba dilihat yang atas itu tadi Yang atas dia lebih, ya stop Di sini, oke Ini, ini kan catatan penjualan ya Ini penjualannya pihak luar atau ini maksudnya? Iya Pak, penjualannya itu Jogja's T-shirt Berarti artinya di sini dia Bukan di sini, ya penjual itu kan adalah pihak si penjual itu sendiri Jadi penjual ini bukan pihak eksternal berarti Harusnya ya Oke, itu pertama Kedua, kalaupun ini pihak eksternal Ini kan catatan ya Penyimpanan data ya Tidak boleh pihak eksternal itu langsung mengakses data Ini ibaratnya Kalian punya usaha, lalu tiba-tiba ada orang lewat masuk ke dalam kantor Atau tempat usaha kalian langsung buka lemari arsip Apakah boleh seperti itu? Ada orang lewat, kalau tiba-tiba buka komputer kalian Lihat-lihat catatan penjualan Apakah boleh seperti itu? Tidak Pak Nah, ya jadi Yang bisa mengakses catatannya adalah yang lingkaran-lingkaran ini Bukan yang kotak Bukan eksternal, tapi internal Oke Pak Oke, ya Silahkan diteruskan Lalu untuk bagian flowchartnya Masing-masing dari kita itu membuatnya memilih proses yang berbeda Untuk UMKM Sajodusnek itu ada proses pemesanan dan juga proses penjualan Untuk UMKM Tech Label ada bagian marketing Bagian gudang quality controlling Bagian pengepakan dan pengiriman dan juga bagian akuntansinya Untuk bagian jogges t-shirt sama dengan Sajodusnek yaitu bagian pembeli dan juga penjual Dan untuk bagian kingdom kapsah ada bagian proses pembuatan bahan baku dan juga penjualan dan pembalian Sekian presentasi dari kami Terima kasih kelompok satu Jadi sudah ya catatkan Jadi dua hal yang sudah saya sampaikan untuk data flow diagram kelompok lima dan kelompok satu Itu adalah kesalahan yang umum terjadi Dan itu jangan khawatir Maksud saya begini Bahkan ada satu buku Yang mengajarkan cara menggambar data flow diagram pun berbuat kesalahan yang sama Oke berikutnya itu adalah kompok dua Luisa Puspa Ros Jaisi Weninta Jessica Yunindira Dan Pauline Michelle Silahkan Nomor dua Baik Bapak izinkan kami Silahkan Terima kasih Sudah terlihat Sudah Oke ini bagaimana penjelasannya Baik Pak Di sini kami Karena 4 UMKM yang kami pilih itu semuanya sistem pemasaran produk Jadi di sini kami Dan kurang lebih prosesnya sama Jadi kami membuat Satu diagram untuk data flow diagram Dan satu diagram untuk flow chart Di sini yang data flow diagram Kita lihat Di sini sistem pemasaran produk Jadi Karena pemasaran Jadi Pihak eksternalnya itu konsumen Dimana nanti Memberikan iklan produk Dan Setelah memberikan iklan produk itu Akan terjadi Timbal balik Yaitu konsumen Seperti Memberi minat konsumen gitu Kedalam Jadi Selanjutnya Ada pihak Eksternal juga Yaitu penjual Yang melakukan promosi Lalu akan menghasilkan pelanggan baru Oke Ini promosinya Untuk pelanggan baru Atau bisa Pelanggan nama tertarik Produk baru misalnya Oh iya Pak Bisa semuanya Ya nanti disesuaikan ya Untuk kami Jadi kan Iklan itu kan Tidak hanya Untuk merangkul Yang baru Ya Tapi juga Untuk yang lama Jadi Justru ya Kalau di dalam pemasaran itu Mempertahankan konsumen Yang sudah ada Itu jauh lebih penting Karena biaya Untuk Memelihara konsumen Yang lama Itu lebih Murah Daripada Memperoleh konsumen baru Terutama Kedua Konsumen lama Itu lebih menguntungkan Daripada konsumen baru Karena biayanya Lebih kecil Itu ya Oke teruskan Selanjutnya Flowchart Disini Kan proses pemasaran Jadi pertama-tama itu Kita Menginput data dulu Kita Lalu kita Memilih Iklan produk Menghasilkan iklan produk Lalu iklan produk Itu Disampaikan Pada pelanggan Setelah pelanggan menerima Iklan produk tersebut Maka Pelanggan itu Memberi Pesanan Jadi kita itu Menerima pesanan Dan kita Mengecek persediaan Apakah persediaan kita itu Mencukupi atau tidak Nah mereka ini Memberi Pesanan itu Melalui Whatsapp Instagram Tadi kan di atas itu Tidak ada Menerima pesanan Adanya apa Hanya Coba data flow diagramnya Dilihat Nah kan Tidak ada ini Menerima pesanan Ya enggak Kan pemasaran saja Jadi ini enggak Sinkron ini Antara data flow diagram Dengan flow chartnya Ya enggak Betul Kalian tadi Di awal Sudah mengatakan Ini hanya pemasaran Nah kalau seperti Yang kalian Bawa itu Nanti jadi penjualan Iya kan Menerima pesanan Nah ini sudah penjualan Ini bukan pemasaran Ya Oke Oke Terus Selanjutnya Saat menerima pesanan itu Mengecek ada Ada atau tidak Persediaannya Lalu Kalau ada kita Mencatat Persediaan Untuk nanti Diberikan kepada Konsumen Lalu yang Kalau tidak tersedia Itu melakukan Konfirmasi kepada Pelanggan Oke Baik Sudah selesai Atau masih ada lagi Ini Sudah pak Oke Baik Jadi itu ya Tompok Dua ya Jadi Harus sinkron Itu antara Data flow Diagram Dengan Flowchart Kalau di flowchart Itu ada penjualan Di data flow Karena itu yang digambarkan Kan proses yang sama Nah kalau Seperti itu tadi Diagram dengan ceritanya Jadi beda Baik Berikutnya Kita meloncat dulu Kelompok ke 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 Damian Dastin Alexander Nathanel Argi Almendo Dan Ignatius Loyola Silahkan Oke pak Bahasa Indonesia Pemilik Kecuali memang Namanya itu Bukan nama dengan Bahasa Indonesia Gak apa-apa Kalau Istilah Seperti ini Konsisten saja Mau bahasa Inggris Semua juga Gak apa-apa Tapi konsisten Jangan campur-campur Membingungkan Campur-campur Iya pak Oke Untuk Untuk Data flow cardnya Bisa di scroll Nah untuk data flow cardnya Mungkin Untuk sistem penjualan Online keripik Maichi Dan Kopi pasar santa Disini kami mengambil Bagian-bagian yang berbeda Misalnya untuk Penjualan keripik Maichi Ada bagian Dari customer servicenya Bagian pengemasan Dan pengiriman Terus bagian akutansi Sedangkan untuk Kopi Santa Lunia Pasar Santa Itu ada bagian Administrasi Bagian pengemasan Dan pengiriman Terus bagian akutansinya Nah sedangkan untuk UMKIS Cibus Premium Snack Itu ada bagian Marketing Bagian gudang Bagian pengemasan Dan pengiriman Dan bagian akutansi Cibus ya Iya Cibus Premium Mungkin undi-undi itu ya Iya Banyak itu Iya Itu kan misalnya Keluarga Iya Pak Yang jualan Bapaknya Sama anaknya Kenal tuh Anaknya itu Kuliah di akutansi UPN Dan untuk Jualannya 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 Jualan Selamat Bapak Bapak Sari Dan untuk Sistem penjualan Brodo Itu ada bagian Custom Service Bagian pengemasan Pengiriman Dan bagian akutansinya Itu aja Pak Dari kelompok Jadi begini Kalau kalian Menggunakan istilah Bagian Itu seolah-olah Fisik Tapi Seperti Cibus itu Masuk dia punya Banyak bagian Orangnya Cuma Berapa Dua atau tiga Orang Masuk banyak Bagian Tidak Lebih tepat Istilah yang digunakan Fungsi Jadi bisa saja Bapaknya Awang Bapaknya Awang Itu Bagian produksi Dan direktur Si Awang Itu bagian penjualan Dan pemasaran Tapi Bukan bagian Sorry Dia itu menjalankan Fungsi Jadi Satu Orang fisik Itu bisa menjalankan Fungsi Beberapa sekaligus Nanti kita akan bahas Itu pada saat Pengendalian Ya Karena di dalam Akutansi itu Tidak boleh Ada perangkapan Fungsi-fungsi Yang Perangkapan Fungsi-fungsi Tertentu Ya Misalnya Menjual Sambil Ngirim barang Sambil Nageh hutang Itu gak boleh Sebetulnya Tapi nanti kita bahas Itu di Oke Terima kasih Kelompok Terima kasih Kelompok Ya Jadi yang lain juga Jadi Jangan menggunakan Kata-kata Bagian Karena bagian itu Merujuk kepada Sesuatu yang fisik Ya Tapi lebih cocok Kalau fungsi Kecuali kalau memang itu Ada nama resminya Seperti kalau di Universitas kita ada Subbagian ujian dan judisium Di fakultas Ada subbagian Perkuliahan Ada subbagian Umum Di Universitas ada Kantor keuangan Ada kantor SDM Dan lain sebagainya Kalau sudah ada namanya Itu gak apa-apa Tapi kalau tidak ada Apalagi untuk uang KM itu biasanya Berubah fungsi Oke Kelompok tujuh Sekarang Shirley Fabriana Melita Mindruva Kristi Anastasia Dan Cecilia Novenda Silahkan Ijin saya Screen ya Pak Silahkan 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 Sebelumnya apakah share screennya sudah masuk? Sudah, sudah, sudah. Ya, jadi disini kami mulai dari ini dulu. Bentar, bentar. Ya, sudah mulai, silakan dulu. Ya, jadi disini untuk tiga UMKM kami jadikan satu karena prosesnya itu kalau kami telusuri itu sama aja. Mulai dari diagram konteksnya, yang pertama mulai dari pembelinya. Itu dari pembeli akan memberikan data pemesanan kepada sistem penjualan. Sedangkan dari sistem penjualannya itu akan memberikan data proses ekspedisi kepada pembeli. Lalu dari sistem penjualan tersebut akan memberikan data laporan barang dagang kepada penjual. Nah, untuk selanjutnya ada DVD level 0-nya. Disini kalau DVD level 0-nya itu dari pembeli itu akan memberikan notifikasi data pemesanan yang baru masuk. Terus disini ada menerima pesanan dan pembuatan nota. Dilanjutkan dengan mengecek dan menyiapkan barang. Lalu mengemas produk pencatatan pesi dan mengantar barang ke ekspedisi. Lalu ada selanjutnya pencatatan pendapatan dan melaporkan penjualan. Lalu yang terakhir dari penjual akan memberikan nomor resi barang kepada pembeli. Sehingga pembeli itu tahu kapan barangnya akan datang. Lalu selanjutnya ada DVD level 1-nya. Disini kami membuatnya agak lebih rinci dari DVD yang level 0. Mulai dari pemesanan hingga pengemasan produk hingga yang terakhir sampai kepada pembelinya itu seperti apa. Nah untuk bagian flowchartnya, ini kami mengambil contoh flowchart yang dari aplikasi Shopee. Mulai dari login hingga konfirmasi barang pemesanan. Lalu selanjutnya untuk UMKM Dolpiting. Jadi UMKM Dolpiting ini salah satu UMKM yang menjual produk makanan. Jadi UMKM Dolpiting ini agak berbeda. Dari diagram konteksnya hampir sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk DVD level 0-nya dari pembeli akan melakukan pemesanan. Lalu dari pemesanan tersebut, pesanannya itu akan diverifikasi. Lalu si penjual akan membuat pesanan atau makanan tersebut. Lalu selanjutnya driver akan mengambil pesanan ke penjual. Lalu driver tersebut akan menjemput pesanan dan mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli. Lalu dari penjual tersebut ke pembeli akan muncul notifikasi bahwa makanan siapnya kita. Lalu selanjutnya untuk DVD level 1-nya itu mulai dari pembeli, pilih makanan yang ingin dibeli. Sehingga sampai ke makanan yang akan diantarkan itu muncul notifikasi bahwa makanan telah tiba. Nah untuk flowchartnya, karena ini dari aplikasi Gojek atau Gojek, disini mulai dari cara-caranya buat pemesanannya itu mulai dari buka aplikasi Gojek, terus habis itu memilih menu yang diinginkan, hingga yang terakhir pesanan muncul notifikasi, pesanan siap diantar dan melalui jumlah pembayarannya. Sekian dari presentasi kami. Oke, itu tadi ya, coba dilihat yang DFD level 0-nya. Coba ditunjukkan level 0-nya tadi. Yang mana Pak? Yang level 0 tadi. DFD. Bukan DVD ya, DFD. Nah ini, stop, stop. Ini tuh nggak bisa. Saya katakan lebih ya bahwa ini tuh antar pihak yang luar, itu mungkin ada komunikasi, tapi tidak kita gambarkan. Notifikasi itu nanti lewat sistem. Oke, ya sudah. Terima kasih. Kelompok 7. Nah berikutnya, mencet lagi ke kelompok 9. Diamar Sandal, Jennifer Nathaniel, Tria Yuni, dan Cahyo Adi, contoh. Silahkan. Maaf Pak, izin saya sukin. Silahkan. 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 Terima kasih. 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 Dan itu memilih produknya maka ia akan dialihkan ke data untuk pengisian data diri dan pembayaran. Dan setelah itu maka data diri dan pembayaran tersebut akan diterima oleh sistem dari penjualan store tersebut. Kemudian akan disalurkan ke admin atau penjual sehingga mereka bisa melakukan pengepakan atau pengiriman. Kemudian pada flowchartnya itu juga tidak jauh berbeda karena dari UMKM yang kami ambil rata-rata semuanya itu pada bagian fashion dan alurnya juga sama. Yang dimana pada bagian flowchartnya ini hanya terdapat beberapa bagian yang berbeda yang dimana pada bagian variasi dari metode pembayaran dengan metode pengiriman. Ini yang ditampilin sekarang ini merupakan flowchart dari kivet shop yang langsung dari websitenya. Jadi yang di websitenya itu pertama pelanggan itu harus mengupset websitenya. Kemudian memilih produk yang diinginkan. Kemudian pelanggan diberi pilihan apakah ingin membeli atau tidak. Oke, bentar, bentar. Kalau ada pilihan seperti ini, panah yang keluar itu harus ada lapelnya, ya atau tidak. Kalau seperti ini, ini enggak tahu. Ini yang kesini itu ya atau tidak, yang kesini itu ya atau tidak. Itu pertama. Kedua, ini tuh ada satu yang tidak muncul. Itu apa? Kalau ini dilakukan dan memilih produk yang diinginkan, mau membeli itu ya? Tidak, kalau tidak itu pasti langsung. Ini dukaan saya yang kesini, tidak loh. Nah ini berarti nanti dia akan muter terus. Padahal ada saja mungkin tidak ingin membeli lalu stop. Gitu loh. Karena maksud saya. Kalau loopnya seperti ini, ini kalau programming ini dijalankan, wah ini programnya muter terus gitu ya. Enggak berhenti-berhenti. Error pasti. Jadi sesudah pelanggan yang menentukan pilihan, jika pelanggan yang diinginkan beli, maka pelanggan akan diagikan ke bagian pengisian formula data diri dan alamat. Di website yang saya observasi, itu metode pengiriman hanya disediakan via JNE. Jadi tidak memiliki varian yang lain. Kemudian pada metode pembayaran, pelanggan akan dialihkan ke dua metode pembayaran yang dimana melalui transfer bank atau kartu kredit. Kemudian sudah memakai pembayaran, maka akan dialihkan ke bagian konfirmasi pemesanan. Dan sesudah melakukan konfirmasi, maka pesanan akan dialihkan dan dikemas oleh penjual. Kemudian penjual akan memberikan produknya kepada kurir yang akan dikirim ke alamat pelanggan. Dan kemudian alurnya akan berakhir ketika pelanggan menerima produknya tersebut. Jadi kesimpulannya itu alurnya hampir sama, tapi hanya pada varian dari metode pengiriman dan metode pembayaran yang tersedia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi sudah saya berikan, masukkan. Baik, untuk sementara pengamatan terhadap UMKM, tugasnya sampai di sini dulu. Jadi sudah, kalian sudah mengamati, sudah membuat dokumentasi. Jadi untuk sementara kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita akan pindah ke topik yang lain dengan tugas yang berbeda pula. Oke. Baik, hari ini kita akan memasuki bahasan yang nanti menjadi pekal kalian untuk mengikuti mata kuliah auditing. Yaitu fraud dan error. Kalau kalian mengikuti berita beberapa waktu belakangan ini, yang saya maksud adalah berita ditangkapnya beberapa pelaku yang dituduh dengan penipuan terhadap investasi yang ilegal gitu ya. Sari bodong katanya gitu. Libinomo, Met89 dan lain sebagainya. Katanya robot trading dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu fraud. Dan itu yang disebut sebagai ponzi skim. Nanti bisa dibaca sendiri apa itu ponzi skim. Tetapi ini bukan yang pertama. Dan saya kira juga tidak akan yang terakhir. Saya heran. Karena ini sebetulnya sudah pernah terjadi. Lah kok bisa terjadi lagi? Nanti kalian akan belajar mengenai manajemen keuangan. Kalian akan belajar mengenai teori portfolio dan investasi. Kalau kalian sudah menguasai setidaknya memahami atau tahu ilmunya seperti itu, sudah langsung tahu bahwa apa yang ditawarkan oleh para pelaku kejahatan investasi abel-abel itu Tidak masuk akal. Itu dari awal saya sudah ada beberapa teman saya memprospek. Ayo ikut investasi ini. Macam-macam. Saya tidak tertarik. Kenapa? Ada yang menjanjikan bunganya 20% per bulan. Itu gila 20% per bulan. Tahu gak? Perusahaan sebesar Astra, Coca-Cola, Unilever, Google, bahkan Facebook sekalipun tidak akan berani menjanjikan tingkat keuntungan investasi sampai 20% per bulan. Itu dalam lima bulan yang sudah semua modalnya balik. Enggak mungkin. Lihatlah kalau mau ingin tahu investasi yang wajar itu berapa tingkat hasilnya, pengembaliannya. Katakan misalnya deposito itu 7% setahun. Itu kalau masih 2-3 kali dari itu setahun itu masih bagus. Tapi kalau sudah 20% sebulan, itu berarti setahun berapa? 240%. Mana ada usaha kok yang bisa mengembalikan 2,4% dari modal yang ditanamkan dalam setahun. Itu gak mungkin. Itu jelas penipuan dari awal. Nah, kenapa saya tidak tertarik? Karena 13 tahun yang lalu, saya dan banyak orang di Atma Jaya itu menjadi saksi bahwa itu pernah terjadi. Anda pernah dengar kasus Bang Senturi? Coba saya tanya. Mas Argi Almendu Tarjono, mana ini? Ya, Pak. Pernah dengar kasus Bang Senturi, Mas? Belum pernah, Pak. Kalau saya. Oke. Jadi Bang Senturi itu punya, jadi perusahaan Bang Senturi, biasanya Bang itu punya grup gitu ya. Ini supaya kalian tahu. Nah, di dalam grup Bang itu akan ada berbagai, ada banknya lalu ada perusahaan-perusahaan yang lain. Dan biasanya mereka menawarkan berbagai macam produk yang berbeda. Misalnya ada yang menawarkan asuransi, ada yang menawarkan jasa leasing, pinjaman, ada yang menawarkan jasa investasi. Seperti, Bang Mandiri itu punya anak perusahaan namanya Aksa Mandiri. Ya, itu terpisah gitu ya. Tapi sahamnya dimiliki oleh Bang Mandiri. Nah, Bang Senturi, atau yang berubah menjadi Bang Mutiara, pada waktu itu namanya Bang Senturi, itu dimiliki oleh seseorang Indonesia namanya Robert Tantular. Itu punya anak perusahaan namanya Antaboga Delta Sekuritas. Nah, Antaboga Delta Sekuritas itu perusahaan investasi. Dia menawarkan berbagai paket investasi. Dan punya izin dari waktu itu belum OJK ya, BI, Bank Indonesia. Jadi izin-izin itu masih dari Bank Indonesia. Lalu ada lagi izin, saya lupa dari apa, tapi ada izin. Namun, di dalam dunia keuangan di Indonesia itu, izin itu tidak hanya pada perusahaan, tapi juga pada produk. Jadi kalau dia punya lima produk investasi, kelima-limanya itu harus berizin. Karena apa? Dicek oleh otoritas. Sekarang dicek oleh OJK, dicek oleh LPS, dicek oleh BI, gitu ya. Macam-macam yang ngecek. Kementerian Keuangan Jualannya cek. Ini investasinya itu melanggar aturan atau tidak. Bener atau tidak. Nah, kembali ke sana. Antaboga itu punya produk-produk investasi yang resmi dan berizin. Tapi dia ternyata juga punya yang tidak resmi dan tidak berizin. Celakanya ini dipasarkan melalui Bank Senturi. Jadi nasabah-nasabah Bank Senturi dibujuk nih loh, ada investasi tanam ke sini. Padahal itu investasi. Dan karena yang menawarkan itu anak perusahaannya Bank Senturi, mereka berpikir, oh ini produk investasi yang legal. Tapi yang saya dengar, karena saya tidak mengalami sendiri, enggak ada yang menawarkan investasi di situ, itu antaboga yang menawarkan itu khusus investasi yang ilegal. Jadi ini itu bunganya itu 13 persen per bulan. 13 persen per bulan. Dan ternyata itu adalah skema ponsi atau ponsi penipuan. Banyak nasabah Bank Senturi maupun antaboga sendiri terpujuk menanamkan uang di situ dan uangnya hilang. Robert Tantular sendiri itu sudah ditangkap dan dipenjara. Bank Senturi diambil alih pemerintah dan berganti nama menjadi Bank Mutiara. Saya enggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Tapi namanya sudah terjemar. Lalu sebagian uangnya itu juga lari ke partnernya Robert Tantular, yang konon katanya tinggal di negara timur tengah. Saya enggak tahu, saya lupa apakah di Kuwait atau di Dubai atau di mana, saya lupa. Uangnya itu sebagian lari ke sana. Mirip ya dengan kasus-kasus binomo dan lain sebagainya sekarang? Betul ya? Bisa melihat kemiripannya kan? Ada yang bisa menebak, mengapa kok saya bisa tahu kasus itu dan teringat, saya tadi mengatakan, kami banyak orang itu menjadi saksi mata. Karena ini, coba ya saya share. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Apa yang tertulis di situ? 16,6 miliar milik Atma Jaya raib. Oke, Atma Jaya ada tiga ya. Atma Jaya mana ini? Kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak, Atma Jaya yang mana? Atma Jaya, Jakarta, Kak. Betul, Kak. Jokowi. Betul. Jadi, bukan Atma Jaya sebetulnya. Tetapi Yayasan Selamat Triadu. Jadi, pada waktu itu, pendahara Yayasan, itu entah bagaimana, menanamkan 16,5 miliar itu ke akun investasi antabugan. Dan hilang. Saya ingat betul waktu itu, Rektor Atma Jaya itu adalah Pak Dibyo Prabowo almarhum. Pak Dibyo Prabowo itu mantan dekan Fakultas Ekonomi UGM. Pernah jadi asisten, ahli, staff ahli, Menteri Pertanian. Beliau itu termasuk salah satu yang mendorong konsep ekonomi pertanian, mempelopori konsep ini. Ketika beliau pensiun, beliau ditawari untuk mengajar di Atma Jaya Jogja. Dan pada waktu itu, saya barusan selesai studi lanjut, saya jadi tidak banyak berinteraksi. Tapi ya, beliau hebat. Lalu beliau terpilih menjadi rektor. Di zaman beliau menjadi rektor ini ada banyak kemajuan yang dicapai. Salah satunya beliau itu mengundang banyak teman-temannya, karena dia punya banyak teman, untuk datang ke Atma Jaya dan dalam tanda kutip, ditodong untuk nyumbang. Salah satu yang pada waktu sebelum kasus ini meletak, itu adalah, waktu itu beliau adalah Menteri Pertahanan dan menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Atau saya kebalik ya, salah satu, beliau itu pernah menjadi Menteri Pertahanan dan pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di kabinetnya Pak SBY. Yaitu Pak Purnomo Yuskianto. Beliau itu adalah teman dekat dari almarhum Pak Dbio Prabowo, diundang ke Atma Jaya, macam-macam gitu ya, ada acara, lalu beliau ditodong. Eh, nyumbang sini. Beliau nyumbang 1 miliar. Nah, wah seneng kan selalu disumbang Menteri lagi gitu kan. Tapi tidak berapa lalu kemudian muncul berita ini. Ternyata, 16,5 miliar hilang. Dan yang membuat saya kemudian sangat emosi ya, itu adalah waktu itu sampai, jadi Atma Jaya itu kan masih di bawah keuskupan Agung Semarang. Waktu itu, uskup Agung Semarang yang dijabat oleh sekarang Kardinal Suharyo, waktu itu masih Monsignor Suharyo, beliau mengatakan, di maafkan saja. Oh, itu kalau benda raya, sekarang benda raya sanya sudah lama ganti ya. Waktu itu kalau benda raya sanya berani menampakkan muka di kampus, habis dirajang. Saya mau usul waktu itu hukumannya adalah dia diikat gitu ya, di halaman depan kampus. Lalu satu persatu karyawan Atma Jaya yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja menghasilkan sekian miliar uang itu, pakai paku kecil itu, itu ditusui peradahnya sampai darahnya habis gitu. Itu hukuman yang saya usulkan. Tapi uskup Agung Semarang waktu itu Monsignor Suharyo mengusulkan, dimaafkan saja. Maka dari semenjak itu saya sama sekali tidak respek pada Monsignor Suharyo. Bahkan sekarang beliau menjadi kardinal, saya tetap tidak respek. Karena ya 16,5 miliar itu hasil kerja banyak orang. Dan hilang begitu saja. Nah itu. Jadi supaya kalian tahu sejarah kalau universitas kita pernah kehilangan 16,5 miliar. Dan banyak sekali program yang tadinya dirancang terpaksa ditunda. Seperti ini contohnya. Waktu itu akan mengembangkan kampus. Di mana? Di belakang kampus 2. Ya tertunda. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat sebenarnya fakultas hukum itu mau dibangunkan kampus di situ. Sehingga nanti semua fakultas itu akan berada di Mbabar Sari. Sedangkan yang di Merican itu akan menjadi gedung yang di Merican itu tidak akan dijual. Karena itu adalah gedung pertama yang dimiliki Adna Jaya. Itu monumen sejarah. Tapi semua fakultas itu akan dibusatkan di Mbabar Sari. Tidak seperti sekarang. Fakultas hukum masih di Merican. Jadi supaya kalian tahu sejarah. Nanti silahkan dibaca-baca itu Pak Senturi. Sempat bahkan tidak lama setelah peristiwa itu Pak Depio Prabowo meninggal karena serangan jantung. Beliau sudah lanjut usia. Profesor itu kalau pensiun itu usia 70. Beliau sudah lebih dari 70 tahun. Meninggal. Lalu sempat ada isu beliau meninggal bunuh diri karena kasus Senturi. Itu tidak benar. Beliau itu memang sudah lama sakit jantung. beliau kena serangan jantung meninggal. Oke. Baik. Sekarang kita akan masuk materi. Saya akan share PowerPoint-nya. PowerPoint-nya oke. Melawan Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Sudah. lebih sempat hilang apakah sudah terlihat? baik jadi fraud dan error kita akan sekarang bicara tentang fraud jadi kalau di akunan di pengantar kalian sudah melihat betapa berharganya atau betapa kompleksnya proses akuntansi hari ini saya akan memperkenalkan kalian kepada sisi gelap dunia akuntansi dan keuangan yaitu fraud dan fraud ini menjadi perhatian karena mulai dari tahun berapa ya? tahun 2001 sampai sekarang itu sering sekali terjadi skandal dimana ada perusahaan yang melakukan fraud merugikan konsumen merugikan investor dan semua itu dicapai dengan cara manipulasi akuntansi dan ini pengaruhnya cukup besar sampai sekarang itu bahkan ada mata kuliah atau juga program yang khusus untuk fraud ini ada yang disebut sebagai akuntansi forensik ada yang disebut sebagai audit pengauditan fraud dan kecurangan sedangkan pemakaian atau penerapan ilmu akuntansi untuk manipulasi itu sering disebut sebagai akuntansi kreatif jadi kalau pernah mendengar kreatif accounting itu bukan akuntansi yang kreatif itu bukan kreatif disini itu dalam artian negatif jadi kalau akuntansi kreatif itu lebih artinya itu lebih kepada manipulasi manipulasi dalam artian negatif mengakali fraud tapi di luar hal-hal itu tadi yang punya sistem itu selalu terancam oleh berbagai macam ancaman nah ancaman itu apa saja ancaman itu ada bencana baik bencana alam bencana bukan alam seperti pandemi ini dan bencana politik beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh satu bank bank swasta di Indonesia untuk memberikan semacam masukan jadi bank itu tuh baru saja diserang oleh malware virus ransomware dan cenakannya serangan itu terjadi pada saat Indonesia tahun yang lalu dan juga dunia itu mengalami puncak kasus pendularan covid varian delta itu orang-orang IT di bank itu tuh sampai nginep di kantor pulang itu hanya untuk mandi dan ganti baju lalu bawa baju kotor pulang dan bawa baju bersih ke kantor itu sampai beberapa orang dilawat di rumah sakit ada yang menindah karena apa mereka terkumpul bersama di kantor padahal harusnya bekerja dari rumah oke nah ini itu bencana bisa juga bencana politik misalnya seperti serangan terorisme dan lain atau seperti yang sekarang terjadi di Ukraina dan Rusia ya ancaman berikutnya itu adalah error pada software maupun juga perangkat berapa kali kalian misalnya menggunakan komputer lalu hang atau crash di dalam jalan karena softwarenya yang cat-cat berapa kali misalnya kalian mengalami software harddisknya crash rusak komputernya debul listriknya mati di tengah jalan listrik itu tidak stabil paling bahaya kalau listrik mati itu sebenarnya bukan pada saat mati karena pada saat mati itu di dalam komputer-komputer mudaran sudah ada laptop sudah ada mekanisme untuk mematikan semua perangkat itu dengan baik termasuk harddisk tapi yang celaka itu adalah nanti pada saat listrik menyala kembali seringkali itu ada lonjakan frekuensi bukan lonjakan tergangan lonjakan frekuensi dan itu merusak perangkat rumah saya itu sudah habis tiga pompa air karena listrik mati dan menyala maka sekarang kalau listrik mati itu pompa air di rumah saya saya matikan lalu untuk perangkat-perangkat elektronik penting seperti komputer TV itu saya beri an interruptible power supply UPS supaya kalau listrik mati itu semua bisa saya matikan dengan normal dan nanti kalau listriknya nyala itu lonjakannya bisa tertahan oleh UPS ada juga ancaman itu oleh kesalahannya tidak disengaja unintentional misalnya jalan eh kesandung kabel komputer kalian mengerjakan tugas lembur minum kopi eh kopinya gelasnya jatuh dan isinya kopinya misalnya menyiram laptop atau handphone kalian kalian ke WC umum misalnya lalu handphone kalian ketinggalan di situ atau misalnya handphone kalian jatuh ke god ini tindakan yang tidak disengaja tapi juga ada tindakan yang disengaja kejahatan hacking misalnya tadi investasi yang menipu investor itu ada masuk ke wilayah fraud fraud itu apa fraud itu adalah semua cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari orang lain jadi kalau kalian mendapatkan keuntungan yang wajar yang adil tidak adil atau tidak fair tidak wajar itu fraud untuk bisa masuk ke kategori fraud apa ciri khas pertama ada pernyataan palsu atau juga ada informasi palsu yang tidak benar seperti tadi misalnya dalam investasi robot atau investasi yang botong tadi mereka mau investasinya bagus returnnya sekian persen pamer saya bisa punya mobil ini dalam 3 bulan mobil mewah saya bisa beli rumah 1 miliar dalam setian minggu dan seterusnya dan pernyataan atau informasi palsu ini itu bersifat material material itu artinya apa material itu signifikan kalau kalian menipu saya pak ini investasi pak investasi ke warung cilok misalnya oh iya saya invest 10 ribu 10 ribu itu tidak material jadi ya mungkin menipu tapi ya oke lah kita paling menjengkelkan tapi tidak sampai masuk wilayah jadi jadi ini informasinya sangat-sangat masif seperti tadi sangat signifikan investasi 3 bulan bisa beli Ferrari investasi sekian minggu bisa beli rumah mewah miliartan ini akan menyebabkan korbannya itu bertindak sesuai informasi yang diterima investasi kok bisa begitu ya saya tak tanam bahkan konon katanya ada korban yang pinjam atau mengajukan kredit ke bank digunakan investasi atau katanya selebritis yang menanamkan dana sampai 30 miliar itu gila yang gak masuk akal nanti kalau kalian belajar money investasi kalian akan diajari bagaimana investasi yang wajar dan masuk akal yang rasional lalu ketika si pelaku ini membuat pernyataan yang tidak benar ini itu mereka punya niatan untuk menipu nah ini yang kemudian seringkali harus dibuktikan kalau misalnya si pelaku penipuan itu diajukan ke pengadilan itu harus ditunjukkan ada niatan untuk menipu lain misalnya saya di BCI seseorang Pak diumumkan sampai akhir semester nanti kelas C ini libur oh iya saya umumkan kelas C sampai akhir semester libur sorry saya tidak tahu bahwa informasi yang saya sampaikan pada kalian tadi mengenai siap kelas C ini libur sampai akhir semester itu tidak benar saya tidak tahu saya percaya pada yang beritahu jadi saya tidak punya niat menipu maka tidak bisa dianggap lalu para pelaku ini percaya dan sangat mengandalkan ini pernyataan ini Anda misalnya tidak masuk kuliah oh yang ngomong Pak Sam Yaji dosenya sendiri masuk tidak dipercaya nah kemudian karena percaya akan informasi palsu ada niatan menipu para korbannya kemudian investasi dan mereka kemudian rugi uang yang sudah ditanamkan harta yang sudah diinvestasikan hilang mereka mengalami kerugian minimal kerugian finansial sebesar dana yang ditanamkan maksimalnya apa mereka bisa depresi bisa stress bisa butuh diri bisa melukai diri sendiri bisa juga terluka karena di utang bank lalu kejar-kejar dep kolektor bisa nah frog itu adalah termasuk kejahatan kerah putih kejahatan kerah putih itu adalah kejahatan yang tidak melibatkan ancaman fisik beda dengan perampokan kalian ditodong di ancam dibunuh atau dilukai dengan maksud untuk supaya kalian menyerahkan harta kalian pencurian ada orang masuk ke rumah kalian mengambil harta kalian kalian tidak tahu itu bukan white itu blue color ada dua tipe fraud yang pertama itu adalah penyalahgunaan aset misalnya seperti saya misalnya ambil komputer dari kampus saya bawa ke rumah saya pakai atau saya pakai mobil dinasat medjaya untuk antar jemput anak ngantar istri saya ke kantor ngantar saya piknik itu tidak boleh maka saya termasuk yang setuju kalau setiap menjelang mudik nasional hari raya idul fitri itu kendaraan plat merah tidak boleh digunakan untuk mudik itu saya setuju kenapa kendaraan plat merah itu untuk kepentingan pekerjaan pemerintahan tidak untuk mudik ASN kalau mau mudik ya pakai kendaraan sendiri atau pakai transportasi publik jangan pakai fasilitas negara kemudian tipe yang lebih parah yang lebih besar dan dampaknya besar itu adalah pelaporan keuangan yang bersifat fraud atau palsu seperti ini booking fictious revenue mencatatkan pendapatan fiktif investasi bodong itu itu saya kemarin beli saham ini 10 ribu saya jual 1 juta menggelembungkan nilai aset mobil Suzuki Cari tahun 93 diaku nilainya sama dengan Mercedes tahun 2022 yang tidak mungkin tapi ini sering terjadi nah auditor itu bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud kalau sampai ada kasus fraud dan auditornya tidak tahu atau gagal mendeteksi auditornya itu tanggung jawab nah oke jadi pertama auditor itu harus memahami fraud kemudian nanti harus mendiskusikan dengan para pemangku kepentingan risiko adanya penyampaian informasi yang bersifat fraud dengan tingkat yang material atau signifikan mendapatkan informasi mengenai fraud tadi mengidentifikasi melakukan assessment dan melakukan respon terhadap risiko yang ini mengevaluasi hasil audit mereka mendokumentasikan dan mengkomunikasikan jadi kalau menemukan fraud auditor itu wajib lapor mengungkapkan itu kepada para pemangku kepentingan termasuk publik termasuk otoritas jadi kalau kalian nanti sebagai auditor mengaudit satu perusahaan menemukan fraud itu harus dilaporkan kepada misalnya kalau perusahaan itu sudah go public sahamnya dijual di bursa harus lapor ke PEI harus lapor ke mungkin perpajakan biaya cukrat atau siapapun dan harus fokus pada teknologi karena sekarang fraud banyak menggunakan teknologi oke nanti salah satu tengah kasus fraud yang besar itu terjadi di tahun 2001 yaitu Enron Enron itu pada masa jayanya adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat mereka itu jualannya adalah gas alam nah namun Enron itu melakukan para petinggi Enron jadi direktur utama presiden direktur komisaris presiden komisaris lalu direktur keuangan direktur pemasaran dan sebagainya itu melakukan fraud setiap tahun laporan keuangan Enron itu di make up dipercantik sehingga kelihatan kok menguntungkan terus padahal faktanya tidak nanti kita lihat teknik nah coba saya tanya sekarang yang hadir Chris Mariska mana ini kalau kantor akuntan publik besar dunia itu Anda tahu ada berapa anak akuntansi harusnya tahu kantor akuntan publik besar ada berapa kita tahu ada yang tahu tahu gak Chris kurang tahu Pak kalau kantor akuntan publik terkenal yang Anda tahu siapa tidak pernah diajar di akuntansi pengantar saat ini kantor akuntan publik besar dunia itu ada empat terbesar ya Pricewaterhouse Cooper kedua itu Deloitte tiga itu Ernst & Young keempat itu KPMG jadi kalau kalian besok mau bekerja sebagai akuntan publik silahkan itu cari pekerjaan di sana cukup banyak alumni kita yang menjadi akuntan publik di kantor-kantor akuntan publik itu tapi di tahun 2001 itu kantor akuntan publik yang besar di dunia itu ada lima kalau sekarang disebut the big four dulu itu the big five dan yang terbesar itu bahkan lebih besar daripada Pricewaterhouse Cooper itu adalah satu kantor akuntan publik yang namanya Arthur Anderson itu terbesar di dunia nah kebetulan Arthur Anderson ini adalah akuntan publik atau auditornya Enron dan sebagai auditor tidak mungkin mereka tidak tahu ketika memeriksa laporan keuangannya Enron bahwa Enron itu melakukan from rekayasa laporan keuangan mereka pasti tahu tapi mereka tutup mata mereka mengalihkan tutup mata lalu mereka memberikan cap laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian untuk Enron sehingga para investor percaya ini Arthur Anderson terbaik dan terbesar di dunia ngomongnya oke laporan keuangannya yang katanya naik laba terus oke kemudian setelah skandal Enron itu terungkap meledak Arthur kan diselidiki oleh pemerintah Federal Amerika Serikat kementerian keuangan Amerika Serikat FBI dan sebagainya menyelidiki Arthur Anderson itu mengusnahkan barang bukti jadi semua laporan audit maupun bukti-bukti audit yang dilakukan terhadap Enron itu dihancurkan satu ton kertas dicacah habis dan dibakar oleh Arthur Anderson sehingga tidak ada bukti bahwa Enron minimal dari auditor tidak ada bukti bahwa Arthur Anderson itu tahu dan bahwa Enron itu melakukan fraud nah apa yang terjadi Arthur Anderson diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menghalangi proses penyelidikan kriminal atau kalau dalam bahasa ikir obstruction of justice dan dinyatakan bersalah di pengadilan dampaknya bagaimana Arthur Anderson bubar sekarang siapa sih yang mau percaya pada kantor kegunaan publik yang tidak bisa dipercaya nah bubar sehingga the big five hanya menjadi the big four dan banyak sekali para investor itu kemudian yang menuntut Arthur Anderson kenapa mereka kan percaya laporan keuangannya sudah audit sudah dinyatakan wajar tanpa perkecualian kok bisa ternyata itu tidak itu bukan yang sesungguhnya angka-angkanya itu direka ya terkelembungkan maka sekarang Arthur Anderson itu itu sebenarnya tidak berbubar mereka masih ada tapi itu hanya kantor administrasi tahu gak tujuannya apa kantor itu tetap dipertahankan tujuannya untuk menghadapi tuntutan perdata dari para investor yang merasa dirugikan nah pada waktu itu salah satu investor besarnya Arthur Enron yang dirugikan itu adalah karyawan Enron jadi biasanya di dalam korporasi di perusahaan barat itu para karyawan itu nanti akan punya lembaga dana pensiun jadi mereka itu punya lembaga dana pensiun nah jadi tiap perusahaan itu akan punya lembaga dana pensiun lembaga dana pensiun Enron itu kan memotong gaji para karyawan tiap bulan dan kemudian gajinya ini dikumpulkan diakumulasikan diinvestasikan untuk apa supaya makin tambah besar sehingga nanti kalau para karyawannya ini pensiun mereka bisa dapat uang pensiun biasanya kalau perusahaan swasta kalau di Indonesia kan pensiun itu dibayarkan tiap bulan tapi kalau di banyak negara uang pensiun itu diberikan semua ini loh kamu sudah nabung di dana pensiun sekian tahun ini hasilnya selamat menikmati pensiun nah apa yang terjadi uang dana pensiun tersebut sebagian besar diinvestasikan pada saham Enron nah saham Enron itu dari perlembarnya ratusan dolar seratus berapa dolar dalam waktu kurang dari sebulan atau sangat singkat hitungannya hari itu langsung anjlok menjadi di bawah satu dolar jadi bisa dibayangkan uang sekian miliar dolar dana pensiun tadi ditanamkan ke dalam sahamnya Enron begitu sahamnya Enron jadi nol ya uangnya nol semua sehingga banyak karyawan Enron yang tadinya pensiun akan pensiun tidak bisa pensiun mereka harus cari kerja lagi ya ini oke jadi itulah mengapa fraud ini menjadi tanggung jawab auditor oke kita lanjutkan nah mengapa orang itu melakukan fraud orang itu melakukan fraud ada tiga hal ini yang disebut sebagai seh di tiga fraud pertama itu tekanan dua itu kesempatan ketiga itu adalah rasionalisasi pertama kita bicara tekanan dulu jadi orang itu melakukan fraud karena ada tekanan nah ini tergantung tekanannya itu karena apa kalau itu individu tekanannya itu bisa berupa keuangan bisa berupa gaya hidup bisa berupa emosi emosi misalnya tetangga itu sudah pendidikannya enggak lulus S1 kerjaannya pangkatnya lebih rendah tapi kok bisa punya mobil bagus punya rumah bagus pakaiannya baru-baru terus liburan kesana kesini pengen tapi gaji enggak cukup bagaimana korupsi korupsi itu fraud ini yang bisa appropriation of asset atau misalnya saya berjudi kalah orang itu kalau berjudi begitu anda itu memutuskan berjudi pada saat itu juga ya sudah anda pasti kalah enggak ada yang namanya banjar kok kalah anda berjudi itu pasti kalah maka ya sudah kalau kalau saya berjudi kalau saya berjudi kalah uang saya habis padahal di rumah keluarga menanti gaji apa yang terjadi korupsi untuk nutup utang judi maupun juga untuk memberikan uang kepada keluarga ini nah bagaimana kalau yang fraudnya itu dengan laporan keuangan nah ini sangat tergantung pada si manajemennya sendiri di Amerika Serikat itu ada budaya yang tidak sehat pada korporasi di sana yaitu apa sangat berorientasi pada bonus pihak manajemen itu diberi bonus bahkan sebelum mereka melakukan apa bonus itu adalah insentif untuk supaya mereka tidak pindah ke perusahaan lain bukan karena prestasi ya prestasi juga sih tapi bahkan tanpa prestasi pun mereka diberi bonus salah satu dulu yang sangat mengemparkan itu adalah ketika tahun 2008 HIG Raksasa Asuransi Amerika Serikat itu kan menjelan bangkrut karena krisis ekonomi di tahun 2008 2009 AIG itu hampir bangkrut dan pemerintah Amerika Serikat melihat waduh kalau bangkrut bisa rontok ini sistem keuangan Amerika Serikat bahkan dunia karena AIG itu besar sekali sering disebut sebagai too big to fail terlalu besar kalau dibiarkan maka oleh pemerintah Amerika Serikat diberi dana talangan sekian triliun dipinjami uang supaya mereka bisa beroperasi tidak bangkrut begitu mereka dapat dana talangan tahu gak apa yang dilakukan oleh para direksi AIG mereka mendapat bonus bagaimana bisa perusahaan hampir bangkrut harus ditalangi pemerintah kok direksinya dapat bonus karena ternyata di dalam kontrak mereka itu memang ada klausul bonus apapun prestasi mereka mereka dapat bonus seperti itu tidak sehat lalu kinerja manajemen ini industri kondisinya di Amerika Serikat itu kinerja manajemen suatu perusahaan itu dilihat bukan dari keuntungan bukan dari penjualan tapi dari seberapa besar kemampuan mereka meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dalam artian apa harga sahamnya itu naik atau tidak harga saham itu naik karena apa mungkin karena lambannya naik mungkin karena penjualannya naik mungkin karena dapat kontrak baru dari pemerintah misalnya dapat tender atau mereka mempunyai produk baru yang menjanjikan keuntungan besar itu saham bisa naik nah bagi investor itu terserah manajemen mau ngapain yang penting para pemegang saham harga saham naik kalau harga saham naik berarti kesejahteraan mereka juga ikut naik ini dipaksa sehingga kemudian kinerja para manajer perusahaan di Amerika Serikat itu tidak dinilai dari seberapa baik mereka menghasilkan laba atau meningkatkan tapi laba seberapa baik mereka meningkatkan harga saham nah jadi dan manipulasi laporan keuangan supaya harga sahamnya naik jadi itu pressure ada tekanan dan tekanan ini lebih kepada persepsi tidak ada orang yang memaksa Anda untuk membeli mobil lebih bagus punya rumah lebih bagus pakaian lebih daripada tetangga atau teman tidak ada yang memaksa saya misalnya berjudi dan judi itu bukan kebutuhan judi itu tidak seperti makan tidak seperti kesehatan tidak seperti rumah itu lalu bagian kedua dari segitiga itu adalah kesempatan satpam itu gak mungkin punya kesempatan untuk memalsukan laporan keuangan atau mereka ya laporan keuangan satpam ya bisa siapa ya direksi bagian penggajian gak mungkin membuat laporan keuangan yang menyesatkan investor mereka gak punya akses ke sana ini kesempatan kesempatan apa untuk melakukan fraud menutupi fraud dan kemudian mengkonversi hasil fraud itu ke keuntungan pribadi contohnya ya para direksi si Enron itu terutama direktur keuangannya itu menutupi fraud mereka dengan cara apa jadi para karyawan bagian akuntansi di Enron itu setiap kali mereka membuat laporan keuangan mereka harus khawatir aduh ini rugi lalu diserahkan pada direktur keuangannya direktur keuangannya itu mutak-atik angka lalu pas dipublikasikan laporan keuangannya lho tabah untung dari mana itu gak tahu ajaib nah ini lalu apa yang terjadi begitu harga saham Enron itu naik para direksi ini diberi bonus bonusnya apa saham stock option nah dengan demikian ketika sahamnya harganya naik bonus mereka otomatis naik lalu mereka mencairkan bonus itu dengan cara sahamnya dijual juga ketika Enron itu bangkrut para direksinya itu sudah punya ratusan juta dolar dari hasil jualan saham sebelum harga saham Enron jatuh bebas itu jadi kesempatan harus ada kesempatan saya saya gak punya kesempatan korupsi besar-besaran posisi saya apa saya itu gak pegang uang saya tidak bisa mengotorisasi pengeluaran paling-paling kalau saya korupsi itu apa spidol dari kelas saya bawa pulang gak mungkin saya bawa pulang mobil dinas saya gak punya akses ke sana yang ketiga dari segitiga fraud adalah rasionalisasi itu apa sebetulnya para pelaku fraud ini itu bukan penjahat mereka itu orang biasa dan mereka itu punya moral yang terus tapi ketika mereka melakukan fraud ini mereka membuat pembenaran rasionalisasi untuk apa ya membenarkan tindakan mereka misalnya saya itu gak korupsi kok saya itu hanya ambil sedikit perusahaan kan gak rugi keuntungannya perusahaan triliunan saya hanya ambil satu juta kan gak pengaruh gak akan rugi perusahaannya lalu mereka juga merasa bahwa saya itu sudah kerja bertahun-tahun di perusahaan ini gak pernah naik pangkat gaji gitu-gitu aja saya itu hanya mengambil apa yang menjadi hak saya jadi mereka itu memperasionalisasi juga mereka menganggap aturan itu gak berlaku untuk mereka dan kurangnya integritas personal nah dari tiga hal ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap ini dan ini ini itu bisa dengan cara apa kita mencoba untuk merekrut karyawan yang integritasnya baik tapi manusia itu berubah di tengah jalan orang yang tadinya itu baik bisa menjadi tidak baik karena ada pressure yang bisa dilakukan itu adalah ini mempersempit kesempatan untuk melakukan fraud menutupi fraud maupun mengubah ini ke personal gain ini maka banyak aturan sekarang di banyak perusahaan besar yang memberikan bonus atau insentif berubah saham kepada para karyawannya para karyawan ini kalau akan menjual sahamnya itu harus minta izin mereka mengajukan saya akan jual saham dan lain sebagainya untuk apa tidak boleh sembarangan dan itu nanti terutama untuk direksi kalau direksi itu melepas sahamnya sekian persen itu akan dipublikasikan jadi kapan itu saya membaca direktur BCA itu menjual saham yang menjadi jatahnya ya biasa mungkin butuh duit seperti kalian misalnya butuh duit dia jual motor jual mobil jual tanah tidak ada masalah hanya itu waktu toh milik dia tetapi memang itu harus dibuat transparan kapan dia menjual untuk apa dan sebagainya itu harus terlihat oke ini triangle fraud tadi ya kesempatan tekanan dan rasionalisasi yang bisa dilakukan perusahaan itu adalah mempersempit rasionalisasi kesempatan ini dan mencoba merekrut karyawan yang integritasnya baik tapi ini ya tidak selalu mudah nah lalu ada komputer fraud komputer fraud itu dalam menggunakan komputer untuk melakukan fraud nah fraudnya itu dimana ini bisa ada di input data pengolahan data program komputernya atau instruksi ya data maupun juga outputnya oke nah bagaimana mentegah dan mendeteksi fraud pertama itu harus dicegah dulu maka nomor satu secara organisasi harus dibuat budaya integritas budaya integritas itu tidak hanya sekedar pasang baliho ya zona integritas itu tidak lalu ini harus menciptakan struktur yang meminimalkan fraud bagaimana strukturnya nanti kita bahas pada saat kita bicara mengenai pengendalian menciptakan tata kelola yang baik nah semenjak kasus entron itu lalu banyak aturan berubah misalnya sekarang ini sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia laporan keuangan itu harus ditanda tangani oleh direktur utama dan direktur keuangan dan mereka harus buat pernyataan bahwa laporan keuangannya itu benar tidak ada upaya rekayasa atau manipulasi itu ya ini dan kebijakan mengenai anti-fraud harus dikomunikasikan sampai ke bawah ada namanya code of conduct kode etik jadi misalnya kode etiknya itu apa misalnya di beberapa perusahaan misalnya itu ada kode etik sederhana ini tapi sebaiknya dilakukan tidak boleh menerima bingkisan dari konsumen misalnya kalau Anda lihat nanti menjelang raya-raya idul fitri akan banyak perusahaan yang pasang pengumuman di media masa ataupun sosial media tidak menerima parsel tidak menerima bingkisan ini pejabat negara misalnya kalau punya acara misalnya hajatan pernikahan dan lain sebagainya mereka terima asap saja harus dilaporkan ke KPK gratifikasi atau bukan dan kalau itu dianggap gratifikasi harus diserahkan pada negara ya kalau seperti pernikahan kan kalau disumbang kita gak bisa seleksi ya gak bisa nolak tapi tidak apa-apa itu nanti harus didokumentasikan dan dilaporkan ke KPK bahkan termasuk dulu wali kota Yogyakarta Pak Heri Sudianto itu ketika menikahkan anaknya dapat papan bunga saja difoto dan dilaporkan ke KPK ini jadi semua tahu ada juga misalnya kebijakan kalau karyawan makan bareng gitu ya itu kalau ada traktiran terkait dengan pekerjaan yang pangkatnya paling tinggi yang harus traktir jadi bosnya yang traktir tidak boleh anak buahnya kenapa nanti kalau anak buahnya dikhawatirkan itu untuk menyogok bosnya supaya nanti naik pangkat supaya gajinya naik dan seterusnya secara sistem bagaimana ya harus dibuat kebijakan keamanan yang baik untuk merancang sistem keamanan yang baik ini yang kedua masih di dalam pencegahan membuat sulit untuk melakukan fraud pertama apa internal control harus kuat apa internal control kita bahas nanti ada memisahkan fungsi akuntansi yang tadi saya cerita yang jualan sekaligus nantar barang sekaligus nagehutang itu enggak boleh harus dipisah nanti formulirnya di desain secara khusus dan harus ada independent cek serta rekonsiliasi data jadi enggak boleh pekerjaan seseorang itu dibiarkan begitu harus ada yang ngecek contoh ngecek itu bagaimana misalnya kalian belanja dicatat oleh ramuniaga lalu nanti oleh ramuniaga barang beserta barangnya diserahkan ke bagian penyerahan barang notanya diserahkan ke kasir nanti kasir akan ngecek ke pelanggan tadi beli ini ya bapak ibu barangnya pasar cari berapa dihitung dibayar cap lunas nanti bagian penyerahan barang juga ngecek oh ini sudah lunas barangnya benar enggak yang akan diserahkan sesuai enggak nah ini jadi ada tiga pihak yang berbeda dalam satu transaksi untuk ngecek benar enggak transaksi harganya sudah benar enggak barangnya benar atau tidak nah secara sistem bagaimana oh ya harus dibatasi aksesnya seperti kalian kalau siat matukan hanya bisa melihat data kalian sendiri tidak bisa lihat data teman nanti ada otentifikasi enkripsi dan lain sebagainya nah ini kalau nanti kalian punya komputer atau punya hp tablet yang mau dijual itu sebaiknya storage-nya dihapus betul supaya apa tidak ada data yang tersisa teman saya itu punya hobi beli perangkat keras pekas dari perusahaan-perusahaan yang dijual jadi perusahaannya itu misalnya punya komputer sudah enggak dipakai lalu dilelang dia suka beli itu karena sering bagus-bagus dia sering menemui air disk yang dia beli dari lelang seperti itu ternyata di dalamnya masih ada data perusahaan jangan sampai itu terjadi lalu bagaimana mendeteksi fraud ini harus meningkatkan upaya deteksi tadi sudah mencegah mencegah itu tidak mungkin sukses 100% ada kemungkinan yang dicegah itu lolos bagaimana sekarang harus dilihat resiko fraudnya bagaimana oh kecil ya sudah mungkin dibiarkan saja enggak apa-apa karena kerugiannya kecil sampai titik tertentu itu kadang ya sudah dianggap saja biaya jualan lalu kalau resikonya besar ya berarti harus ada pencegahannya lebih baik lalu menggunakan auditor internal dan eksternal jadi tidak hanya internal saja tapi juga harus eksternal jadi nanti ada auditor yang dalam maupun auditor dari luar yang independen seperti mungkin pakai presurator scopers atau kantor akunan publik yang lain lalu juga ada fraud hotline fraud hotline ini biasanya kalau di Indonesia sering disebut sebagai whistleblower jadi kalau ada karyawan yang melihat praktek fraud mereka boleh lapor dan identitasnya akan ditutupi dirahasiakan jadi dia tidak akan mendapat tekangan dari yang dilaporkan secara sistem bagaimana jejak auditnya harus ada sejak auditnya harus ada jadi dari semua transaksi itu harus ada kalau bayaran ada pesanan mana bukti pesanannya ada pengiriman barang mana bukti pengiriman barangnya ada pembayaran mana bukti pembayarannya itu semua harus ada nanti kita lihat ketika kita membahas transaksi-transaksi dan menginstall fraud protection software dan maupun memonitor aktivitas sistem ini jadi satu jadi misalnya saya biasa pakai kartu debit saya di Jogja tiba-tiba saya ke luar negeri dan pakai itu bank itu akan monitor tiba-tiba pakai di luar negeri kemudian biasanya mereka kontak saya ini benar bapak yang transaksi ini sekarang dengan hadirnya big data dan data analitik ini bisa dilakukan upaya untuk mencegah fraud karena fraud itu kadang-kadang dilakukan dengan cara yang sangat halus sangat terputuk ada banyak cara untuk nakali fraud misalnya kalau kalian kirim uang antar bank itu diawasi oleh PPATK pusat analisa transaksi keuangan pusat pengawasan dan analisis tetapi PPATK itu baru akan bereaksi kalau yang ditransfer itu di atas 100 juta caranya bagaimana ya sudah transfernya di atas 100 juta 50 juta itu gak akan masuk radar PPATK tapi dengan data analitik ini bisa misalnya kok tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak wajar ini kenapa percaya atau tidak semua aktivitas kita itu ada polanya dan kalau pola ini dianalisis kita bisa kemudian melihat ada hal-hal yang tidak normal nah kalau tidak normal ini harus periksa lebih lanjut tidak berarti itu ada yang salah saya pernah mengalami begini jadi kalau saya punya kartu kredit kartu kredit saya pakai belanja bulanan belanja bulanan itu paling gak sampai 1 juta lalu tiba-tiba satu hari saya lihat saya butuh handphone baru handphone saya sudah rusak ada promo handphone saya beli handphone itu saya ingat 5 juta beli lalu karena ada promo pakai kartu kredit kartu kredit saya gunakan untuk membeli tiba-tiba perusahaan kartu kredit itu menelpon saya pak bapak transaksi 5 juta disini oh iya betul oh iya gak apa-apa jadi begitu ada satu transaksi yang tidak normal yang tidak biasa dilakukan jumlahnya cukup besar langsung mereka bisa dan itu tidak hanya berdasarkan jumlah tapi berdasarkan lokasi seperti tadi misalnya tiba-tiba saya transaksi di luar negeri bisa dicek ini beneran gak kalau ternyata tidak bener langsung blokir oke nah lalu bagaimana tekniknya untuk menyerang untuk melakukan computer fraud jika pelaku kejahatan itu akan menyerang satu sistem informasi itu ada enam pertama ngawasi dulu dan ngawasi kebiasanya bagaimana peralatan mereka mereka pakai apa ini kadang-kadang kalau zaman dulu bahkan tempat sampah organisasi yang dincer ini bisa dibongkar untuk lihat mereka pakai peralatan apa karena tiap peralatan itu punya kelemahan sendiri-sendiri lalu mencoba melakukan social engineering misalnya nelpon kasir eh misalnya dari IT kita akan menerapkan sistem baru nanti mungkin saja passwordnya yang lama gak bisa dipakai coba ini saya coba ke sistem baru user-nya passwordnya apa saya coba karena yang nelpon orang IT percaya oh ya ini passwordnya atau social engineering yang lain misalnya dulu rame ada SMS minta pulsa itu juga social engineering dan ini bisa menyerang dengan berbagai macam cara lalu juga menutupi jejak ini penting sekali menutupi jejak meskipun sekarang bisa keletahuan siapa yang menyerang tipe-tipe serangannya apa hacking hacking itu apa masuk ke dalam sistem secara tidak sah social engineering tadi menipu kalau ini tidak butuh teknik ini hacking tapi pakai bujuk rayu dan tipu daya atau malware menempatkan virus ini hacking macam-macam kalau bisa spoofing misalnya selamat anda menang hadiah undian mtios kode anda sekian untuk mengklaim silahkan kunjungi website ini nah itu spoofing ini berbagai macam serangan saya tidak akan bahas secara detail tapi bisa dibaca ini bisa ada cross-site scripting power overflow dan SQL injection ini semua itu bisa dicegah kalau pembuatan aplikasi atau website-nya itu menggunakan kaedah yang aman ya maka pembuat aplikasi itu baik via web mobile atau aplikasi biasa itu harus aman di tes macam-macam social engineering apa misalnya macam-macam bisa ngintip kalau kalian pakai wifi publik di tempat umum itu hati-hati di mall misalnya hotel jangan menggunakan wifi publik itu untuk transaksi perbankan karena kita tidak tahu penyedia wifi publik itu siapa dan apakah disadap atau tidak maka kalau kalian bisa di tempat umum tidak di rumah ingin transaksi perbankan misalnya atau mengakses informasi lain sifatnya sensitif dan pribadi gunakan saja data seluler jangan wifi ya mahal tapi kalau sampai data kalian dibajak dan disadap itu lebih mahal lagi mengapa orang itu bisa menjadi korban fraud satu ya sebenarnya orang baik ingin menolong dua ini yang terjadi pada para korban investasi botong serakah dalam tiga bulan bisa beli mobil mewah dalam sekian minggu bisa beli rumah mewah saya pengen ibaratnya kunyanya cacing ingin mancing paus ya gak mungkin lalu seksabil ini biasanya kalau pada orang yang penampilannya menarik lebih gampang ditipu malas percaya seperti banyak yang percaya pada teman kemarin untuk investasi botong itu dan juga mungkin terburu-buru maupun juga hanya demi penampilan atau pencitraan vanity bagaimana kita meminimalisir ancaman social engineering jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email tidak pernah jangan pernah share password atau user ID pin ATM dan seterusnya perusahaan banyak bank itu selalu mengatakan bank tidak akan pernah menelpon atau kirim email untuk tanya username password data diri maupun juga karena biasanya untuk seperti itu bank sudah punya formulir sendiri dan formulir itu harus diisi ditanda tangani diperiksa oleh pegawai bank dan diserahkan secara fisik di kantor bank tidak lewat telepon ini tipe-tipe malware nanti saya kira sudah pernah baik itu untuk materi kita hari ini apakah ada pertanyaan sampai disini permisi ya silahkan kalau untuk yang tugas di situs kuliah itu individu atau kelompok kelompok baik kelompok ya kelompok sekarang tugasnya kelompok semua oke ada lagi yang ingin bertanya jadi saya sudah meninggalkan tugas di situs kuliah ini berkaitan dengan materi kita hari ini error jadi nanti anda sebagian sudah saya bahas jadi sudah bisa dijawab oke ada pertanyaan lagi baik kalau tidak ada saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini silahkan tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya saya tidak tahu minggu depan apakah kita bisa akan kuliah debit atau tidak ya tapi nanti kita tunggu pengumuman dari universitas kalau juga sudah tidak level PPKM level 4 ya kemungkinan besar kita akan tatap buka di kelas dan sebagian di rumah oke sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat terima kasih